Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan yap kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke kali ini Bang Wizi akan ngasih tau guide caranya mendapatkan kendaraan monocross atau unicorn Ini keren banget coy kendaraannya dan sangat-sangat bagus banget Oke pertama-tama Bang Wizi sarankan lagi kalian menjalankan misi untuk mendapatkan SSR Karena ini misi ini sangat penting dan berhubungan ke yang lainnya teman-teman So kalian kelarkan dulu untuk yang itu ya Nah yang kedua kalian disarankan untuk menyelesaikan quest hingga akhir Hingga Omnium Towernya terbuka yang ada di Map Warren Dan sehingga juga kalian bisa memperbagus atau memperjelas map yang ada di Warren ini So jadi kalian story dulu ya sampai meleleh deh tuh untuk Omnium Towernya Omnium Tower yang di Warren ini meleleh karena ia di storynya ya teman-teman ya Jadi kalian harus menjalankan Oke disini kalian langsung aja kita ngambil part pertama ya Kalian tele ke Omnium Tower yang ada di Warren Setelah itu kalian ikuti petunjuk Bang Wizi Kalian nge-glind ya pokoknya glind terus ke ujung ke ujung ke ujung ke ujung Nah itu dia kamu bisa lihat itu yang ada kayak balon-balon ya Bukan balon sih sebenernya itu tempatnya deh pokoknya ya Di atas banget teman-teman Nah disini kamu ya mau gak mau manjat sih Tapi kalau kamu ada relik yang Bang Wizi punya Cybernetic itu enak banget guys tinggal pakai itu aja dan kamu bisa sampai langsung ya Nah sesampainya di atas kamu cek ke belakang sebentar Dan disitu ada 3 musuh elite yang besar-besar Kamu bantai semuanya dan kamu basmi teman-teman Disini memang musuhnya agak keras tapi ini ya gak terlalu keras-keras banget sih Kalau misalkan kalian punya shield break yang sangat kuat Nah setelah selesai kalian bantai kalian ambil supply potnya Tapi disini Bang Wizi harus nunggu 3 hari 15 jam Aduh lama banget coco Jadi it's oke lah pokoknya disini dapet salah satu partnya teman-teman Nah untuk partnya itu adalah Unicorn Cyber Limes Jadi kita udah mendapatkan satu partnya Oke kita next untuk part selanjutnya Nah pertama-tama kalian harus mendapatkan bahan makanannya dulu nih teman-teman So disini Bang Wizi akan ngasih tau cara kalian mendapatkan bahan makanan yang bakal kita buat nantinya ya Pertama-tama kalian tele dulu ke SpaceRift MT Targus ya Lalu kalian ikutin jalannya Bang Wizi ya Turun 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 ke bawah Nah disini daerah sini kamu bisa mendapatkan yang namanya Vendel Atau nama panjangnya itu ada Vendel Heat ya Jadi kamu ambil yang disitu Vendel Heat Disitu pokoknya banyak banget guys ya kalian keliling-keliling aja So kalian kumpulin aja 10 udah cukup sih sebenernya Kalau mau 20 juga gak apa-apa karena nanti ini bahan makanan juga penting banget sih Nah disebelahnya juga ada lagi teman-teman ya Karena tinggal naik aja ke sebelahnya Dan disitu juga ada Vendel Heat dan ya Valen Fruit Dan berbagai macam bahan makanan Pokoknya ambilin aja yang ada disitu ya teman-teman Nah sekiranya Vendel Heat kalian sudah dapat sekitar 10 Kita lanjut untuk mendapatkan yang namanya Brown Rice Nah kamu tele aja disini ke Space Rift Rain Killer Island teman-teman Nah setelah di Rain Killer Island Kamu cari yang namanya Brown Rice Disitu banyak banget tersebar disitu semua teman-teman Jadi kalian harus dapatkan Ya minimal 20 lah kita ambilin Karena disitu banyak banget jadi 20 juga cukup sih Ada di atas-atasnya lagi Ada di sebelahnya lagi Dan banyak banget teman-teman Ada disitu juga strawberry dan bahan makanan yang lainnya Yang perlu kalian ambil Ada potato juga Dan sebagainya Pokoknya banyak banget untuk bahan makanannya di daerah situ Kalian harus ambil semuanya Jangan sampai menyanyiakan bahan makanannya ya Ingat ya pokoknya kalian ambil 20 aja Gak usah banyak-banyak Kalau mau banyak-banyak juga gak apa-apa buat restok terserah kalian Nah setelah selesai Kamu baru masak deh Nah kita klik yang creation Masaknya itu dengan resep 1 Vindle Heat Dengan 14 Brown Rice Oke Langsung kita masak Dan jadilah yang namanya Vindle Heat Pie Nah Vindle Heat Pie ini berguna banget Buat kalian makan atau nge-heal Jadi worth it aja Kalau kalian ingin membuat makanan ini lebih banyak So disini Vindle Heatnya kita masak lagi Sekiranya mungkin 2 juga cukup lah buat restok Atau 3 atau 4 lah ya Kita bikin aja sampai bahan makanannya habis Oke Nah setelah selesai kita lanjut ke tahap berikutnya Yaitu kamu tele ke Miners Camp teman-teman Nah di Miners Camp ini Kamu ikutin aja petunjuk dari Bang Wizi Lurus aja teman-teman Lurus hingga sampai yang dimana Disitu kalian menemukan yang namanya Stretch Residu Deket tambang pokoknya ya guys ya Deket tambang Dan itu disitu kamu menemukannya Nah disitu kamu dapet Shiny Residu Nah simpenlah Shiny Residu ini Untuk tahap berikutnya teman-teman So kita next ke tahap berikutnya Yaitu kamu tele ke yang namanya Space Rift Lab Nah kamu ikutin deh jalannya Bang Wizi ini ya Kamu pakai jetpack ya Nge-glind terus-terus-terus-terus-terus Ke kanan ke kanan ke kanan hingga menemukan beberapa celah Ya kalau misalkan kalian nemu beberapa celah itulah kalian turun sedikit Nah di dalamnya itu ada NPC yang bernama Stalker teman-teman Nah di Stalker ini kalian berbincang-bincang ya Lalu kalian klik berikan residunya Nah disini kamu bercakap-cakap nih sama Stalker Dan disini dia sangat kangen yang namanya Vindlehead Pie Jadi Vindlehead Pie nya itu yang tadi kita buat berguna untuk si Stalker ini teman-teman Nah setelah selesai bercakap-cakap Kamu klik lagi dan interaksi bercakap-cakap lagi Dan kamu berikan yang namanya Vindlehead Pie nya Jadi kalian berikan yang tadi sudah kita siapkan Dan kita mendapatkan yang namanya Ore Extract Nah ini yang digunakan untuk kepentingan tahap selanjutnya teman-teman So next disini kita balik lagi ke yang namanya Miners Camp Kamu lurus aja terus ya lurus aja Lurus-lurus-lurus-lurus-lurus Balik lagi ke tempat yang tadi Dan kita ketemu tempat yang tadi Dan ini kita harus aktifkan yang namanya Energy Conversation Device Ingat urutannya jangan salah teman-teman Disini Bang Wizzy kasih tau ya dan tolong perhatikan baik-baik Nah kita ambil yang pertama ini untuk yang device-nya Kita interaksi device-nya dan kamu klik ya Lalu kamu klik ganti ke gear 3 Oke untuk yang pertama ganti gear yang ketiga Nah untuk yang device kedua Kamu lakukan hal yang sama Dan kamu klik ganti ke gear yang pertama Nah untuk device yang ketiga Kamu klik ya lagi Dan kamu ganti gear yang kedua Nah seperti itu teman-teman Jadi berhasil dan sukses lah untuk menghancurkan batu-batu ini Nah setelah selesai disini kamu ambil yang namanya Orecang Kamu ambil aja dan kamu akan mendapatkan hadiahnya Disitu ada Dark Crystal, ada Gold Nucleus, dan part dari Unicorn Unicorn, yaitu Unicorn Power Core Oke kita akan cari bahan selanjutnya nih Yaitu kamu harus tele ke Space Rift Nah Vizor Jadi kamu tele aja disitu Lalu kamu nyebrangin laut Pake seluncuran aja Lalu sampai di tengah-tengah Dan deket bangunan tersebut Kamu langsung pake jetpack Dan terbang Naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas Masuk pintu Nah disini kodenya yaitu 7092 Teman-teman Jadi masuk Nah disini gak boleh sampai salah banget teman-teman ya Karena disini kalau misalkan kalian salah Ya kalian bakal keluar sendiri Ikuti jalannya bang Wizi ya Kita lewat belakang aja Jangan sampai ketahuan yang merah-merah Ikutin stepnya bang Wizi Dimana harus berhenti Dimana harus jalan Dan dimana harus nunduk Seperti itu ya guys ya Nah ini musuhnya memang agak ngaselin Oke kita ikutin dari belakang Dan jangan lupa juga untuk Selalu always ya Mepet ke pojok kiri teman-teman Karena di pojok kiri itu Ada yang namanya tempat persembunyian kita Jadi biar gak kegap atau ketahuan Nah jangan lupa nunduk nih Kalau di PC itu Ya pencet Z sih Kalau misalkan mau nunduk Seperti itu ya guys ya Tunggu sampai dia keluar Baru kita jalan lagi Terus 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 sampai Dimana kita menemukan beberapa Belokan-belokan lah ya Nah disini kamu harus berhenti nih teman-teman Nah disini kamu pojok kiri lagi ya Bersembunyi teman-teman Bersembunyi dari musuh-musuhnya Jangan sampai ketahuan ya Kalau ketahuan ya bisa berabe gitu kan Oke tunggu mereka sampai keluar Nah baru kita lanjutkan lagi Keluar mengindap-indap Lalu lurus-lurus Memang ini agak panjang ya teman-teman ya Untuk menyusupnya Tapi gue rasa kalian pasti bisa Nah disini berhenti lagi Jangan sampai ketahuan ya Sama yang lainnya Nah disini kamu Incer pojok kiri ya Pojok kiri, pojok kiri, pojok kiri Dan disitulah yang namanya supply potnya Disini Mbak Wizi sudah buka Dan ini dapet part untuk unicorn teman-teman Nama partnya itu ya unicorn bionic frame Oke seperti itu Next kita lanjut ke part yang terakhir Ini yang paling susah Karena ya kita harus bermain RNG Nah untuk part terakhir ini Kita harus bunuh musuh Dan ya drop dari dia teman-teman Kamu langsung aja tele ke Miners Camp ya Lalu ikutin jalannya Bang Wizi Ini gak jauh-jauh banget kok Dari Space Rift ya Disitu kamu harus bunuh yang namanya Default ya Default Noah Nah disini namanya Default Noah Jadi kamu harus bantai ya Recommended kalian bawa senjata vault Karena dia lemah terhadap vault Nah misalkan kalian sudah bantai Tapi gak dapet Tenang ya Kita lanjut ke tempat yang kedua Yaitu kalian teleport aja ke Omnium Tower Crown Mine Setelah itu kalian ngeglind lurus-lurus Terus-terus ya sampai yang dimana Kalau misalkan Bang Wizi turun Ya kalian turun gitu kan Nah sampai pojok ini Kalian turun-turun-turun-turun-turun-turun-turun-turun Dan disitu ada yang namanya Default Eber Kamu bantai lah disitu ya teman-teman ya Kamu sikat Sikat-sikat-sikat-sikat Dan misalkan gak dapet juga Ya balik lagi ke tempat pertama Yes hanya dua spot aja sih Ini kalau misalkan untuk Unicorn Well memang ratenya busuk Jujur aja busuk banget 0,3% lah Kayak gajah aja teman-teman ya Dan itu dropnya susah banget Cok Bener-bener ekstra keras Kalau kalian pengen dapetin ini Dengan farm seperti ini Well kalau lu yang beruntung Ya selamat deh Bisa dapet Unicorn ini Dan bisa bergaya Sampai sekarang pun Bang Wizi Belum dapet-dapet pak Partnya ya susah cuy Ya Tuhan Gue gak tau kenapa gak pernah beruntung Kalau misalkan ngedrop-ngedrop Barang kayak gini Entahlah So seperti itu aja teman-teman Untuk cara mendapatkan Unicorn ini Atau Monocross ya Well ini keren banget ya Tampil keren dengan mudah Dan gratis Kapan lagi.com ya gak sih Yoman Kalian bisa buat mejeng Kalian bisa buat gaya-gaya Pake kuda ini teman-teman Nah buat kalian yang ada pertanyaan Mengenai video ini Atau guide ini Silahkan aja tulis Komentarnya di bawah ya Dan buat kalian yang butuh guide Yang lainnya Kalian bisa cek linknya Ada di deskripsi Disitu semua lengkap Jadi kalian tinggal nonton aja So Itu aja videoku Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax